Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Luqman Surya dalam acara Noto'ati menuju ikhlas Saudara yang berbahagia Dimana saja Anda berada Saya hadir sengaja ingin membahas Masalah takmir Kata takmir yang berarti Sekelompok atau pengurus Sekelompok atau perorangan Yang punya tugas Memakmurkan masjid Tidak hanya memakmurkan saja Ada kata lagi Takmir itu sebagai pelayan Jamaah Kalau menjadi pelayan berarti harus Menyediakan melayani Jamaah itu bisa nyaman di dalam masjid Itu tugas pelayan Disini khusus pelayan Jamaah Kalau sebagai pengurus Jangan berebut nanti Pengen jadi ketua Ingin jadi sekretaris Ingin jadi bendara di takmir Ingin jadi seksi pembangunan Toh ketua sekretaris bendara Seksi-seksi yang lain itu sama Sama Tidak ada bedanya Saya berikan contoh Contoh yang tidak begitu ngetrend Tapi di mana-mana di masjid Pasti ada Yang pertama orang tukang Menyalakan lampu itu juga takmir Karena sesuai dengan Sabda Rasulullah S.A.W Man asro jasiro janfil masjid Barang siapa yang menyalakan lampu di masjid Dikod rimaya durul aini Sekira lampu itu menyala Sepandangan mata manusia Maka dia akan mendapat Di kalimat berikutnya Maka malaikat tidak henti-hentinya Memintakan ampun baginya Nya orang yang menyalakan lampu di masjid Selama cahaya lampu itu bersinar di masjid Sungguh mulia Bagi orang yang menyalakan lampu Nah ini Penting juga Tukang menyalakan Tidak ada orang tukang lampu Seperti ini ya Bikok muan Nah ini satu Yang kedua Jauh lebih penting Yang kedua ini Adalah orang tukang beber keloso Tikar Membeber tikar di masjid Itu sama Dijamin apa Lam tazalil malaikatu Malaikat tidak henti-hentinya Tastavirulahu Memohonkan ampun baginya orang yang membeber tikar di masjid Madama dalikal hasirufil masjid Selama tikar itu ada di dalam masjid Dalam arti masih dipakai Untuk ibadah para jamaah Untuk itu Pemirsa di mana saja berada Ini juga sejalan Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat at-taubah Bismillahirrahmanirrahim Innama yakmurumah sajidallah Man amana billahi wal yaumil akhir Ini Jadi Orang Yang memakmurkan masjid Masjid Allah Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Dan hari kemudian atau hari akhir Jelas sudah Orang kalau mau menyalakan lampu Mau memakmurkan masjid Menjaga masjid Menjadi pelayan jamaah di masjid Otomatis dia itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Semoga Pemirsa di mana saja Anda berada Nrimo ing pandum Tidak merasa rendah Walaupun tugasnya Hanya menyalakan lampu Membersihkan masjid Menggelar tikar di masjid Ingat Malaikat Tidak ada henti Memohonkan ampun Bagi orang-orang yang disebutkan tadi Semoga Pemurayan singkat ini ada berkah Ada manfaat Sehingga Ibadah kita Betul-betul Ditata oleh Allah Notoati Menuju ikhlas Betul-betul Apa yang kita lakukan ini Hanya Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ikhlas beneran Bukan karena yang lain Wallahumwafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!